Halo guys, ketemu lagi sama saya Yopi Suwarno dari Old Stars Garage Nah, kali ini saya mau bahas tentang restorasi mobil Pecio Nah, ini kebetulan di belakang saya adalah Pecio 504 Sliding Roof tahun 70 Ini mobilnya Mobil ini Tangan pertamanya adalah seorang misionaris Jadi, mobil ini Tidak seperti 504 pada umumnya yang ada di Indonesia Tapi mobil ini punya ciri khas khusus Dia pakai sliding roof Jadi, ini atapnya bolong Pakai sliding roof atap geser Nah, ini mobil ini Memerlukan waktu kurang lebih Tiga tahun untuk restorasinya Dari mulai tahun 2014 sampai 2017 Baru selesai Detail-detailnya cukup menarik Mobil ini Jadi, ada kaca segitiga Nah, ini kalau di 504 yang biasa Ini jarang ada ini Terus, ada sliding roof-nya Sudah pasti itu Nah, ini ciri khas ya Mobil 504 tahun 70 Ini handle pintunya masih model pencet Seperti ini Ini detail-detailnya bisa dilihat Ini lace Lace chrome-nya Di bawah pintu Ini baru Dan ini masih ada stikernya biru-biru Lalu, di bawahnya ini Ini triplang-nya Triplang-nya ini ada nut-nut-nya baris Ciri khasnya 504 Bumper Ini ada tanduk-nya Depan-belakang pakai tanduk Terus Ini Interior-nya Ini Diretrim baru Mulai dari jog Door trim Ini diretrim baru Sesuai dengan pola aslinya Tapi dengan bahan yang baru Karpet semua baru Plafon juga baru Jadi Ini Lebih ke Attention to detail Mobil ini dulu Ngecatnya Angkat body Jadi Semua Bagian-bagiannya Di preteli Lalu Disisakan tinggal Body shell-nya saja Lalu Mobil ini Dibawa ke Bengkel cat Setelah jadi Di bengkel cat Dibawa pulang kembali Ke bengkel Diraket kembali Dan Sebagian besar Komponen-komponennya Dibelikan baru Mesin Juga baru Itu Komponen-komponennya ya Jadi kalau blok-bloknya Masih asli Tapi Komponen-komponen pendukungnya Baru Mobil ini Termasuk mobil Sedan kelas menengah Zaman tahun 70-an Pecio 504 ini adalah Sedan kelas menengah Nah ini terkenal Dengan Kenyamanannya Sama Mesinnya yang Bandel Perawatan mobil ini Sebenarnya murah Dan mudah Tapi butuh Waktu Untuk Menyempurnakan Mobil seperti ini Ini Tengkinya di sebelah sini ya Sebelah kiri Detail-detailnya Bisa dilihat Seperti nut-nutnya Ini lempeng Kurus Terus ini Nut-nutnya Di sini juga Bagus Dan ini Tipikal bodinya kan Gembung Gembung Dia ada nut Tapi dia gembung Nah ini Bengkel cat Tidak semua Bisa Mengembalikan Seperti Aslinya Mobil ini Jadi Untuk Menyempurnakan Nut-nutnya ini Butuh waktu Dan keahlian Khusus Mau lihat Dalamnya Yuk Lihat Dalamnya Bisa Bisa dilihat Ini setirnya Ini setirnya Model 504 Lama Setir Mirip Setir Gading Keras Tapi ini Artistik sekali Modelnya Klasik Panel-panelnya Masih lengkap Cuman ini Tidak ada Tapenya Ini Ada tambahan AC Ini lubang AC Kalau Pesio Yang 504 Model lama Seperti ini Ini lubang AC Disini Sama ada Disini Kecil Ini pengaturan AC nya Disini Press Nelongnya Ini 4 speed Sama Seperti Mobil Biasa 1 2 3 4 Mundur Produksi Mobil ini Mulai dari 1970 Sampai 1981 Dimana Rentang Tahun itu Panjang Sekali 11 tahun Nah itu Menandakan Kalau mobil ini Diminati Di Seluruh Dunia Nah Ini Seri Yang awal Nanti Bedanya Di Pernik Dan Detail Detail Seperti Pemper Lisp Bodi Setir Dan Detail Detail Kecil Di Interior Kalau Mesin Masih Sama Sunroofnya Model Seperti Ini Jadi Ini Modelnya Digeser Modelnya Geser Seperti Ini Itu Nah Sunroofnya Ini Teknologi Zaman Dulu Belum Elektrik Masih Geser Dan Ini Di Kiri Kanan Dalamnya Sunroof Ini Ini Ada Rail Rail Untuk Jalur Air Jadi Dia Untuk Buang Air Kalau Pas Kena Hujan Ada Jalurnya Di Dalam Ini Keluar Ke Belakang Detailnya Oke Mantap Hand Remnya Masih Model Tarik Ini Speedometernya Cukup Lengkap Juga Ini Ada Speedometer Terus Ampermeter Suhu Temperatur Sama Paling Kanan Ini Jam Klakson Klakson Di Sini Ini Door Trim Door Trim Semua Diretrim Ulang Kacanya Masih Untiran Nah Ini Kunci Starter Ini Masih Bawaan Sepertinya Nah Monyet Starter Posisinya Disini Biasanya Kalau Mobil Di Sebelah Kanan Kalau Fasio 504 Di Sebelah Kiri Saper Starter Terus Mau Tahu Gimana Rasanya Naik Mobil Ini Yuk Dicoba Oke Sekarang Kita Coba Jalan Pakai Fasio 504 Sliding Roof Mobil Ini Nyaman Ya Lewat Polisi Tidur Juga Masih Empuk Stir Ini Enteng Karena Sudah Ditambah Power Stiring Duh Pak Ya Torsi bawahnya Ini Gede Torsi bawahnya Ini Besar Jadi Untuk Jalan Pelan Pelan Gini Tidak Perlu Ngegas Dalem Cukup Gas Dikit Banget Lepas Kobling Dia Udah Jalan Kobling Nya Gak Terlalu Berat Ya Ciri Khas Mobil Pecio Ini Cocok Ini Kalau Mau Jalan Jalan Sore Pas Weekend Cocok Apalagi Ini Warnanya Kan Oranya Oh Oh Ya Ini Satu Lagi Ini Mesin Seri XN 1A Jadi CC Ini 2000 CC Masih Sistem OHV Sistem Katup Di Mirip Mirip Seperti Sistem Katup Di Toyota Kijang Masih Mesin Konvensional Mesin Ini Terkenal Bundle Karena Pakai Blok Besi Pakai Blok Mesin Besi Jadi Kalau Pun Dia Kehabisan Air Dia Masih Bisa Bertahan Masih Bisa Jalan Agak Lebih Lama Tapi Jangan Sampai Habis Air Ya Jadi Mobil Pesio Itu Mesinnya Dia Bikin Satu Seri Untuk Global Untuk Pasaran Dunia Dia Bikin Satu Seri Saja Mesin Sama Seperti 504 Ini Yang Untuk Indonesia Sama Yang Di Luar Negeri Mirip Mirip Basisnya Sama Paling Nanti Ada Yang Beda CC Sama Ada Yang Sudah Injeksi Seperti Itu Ini Mobil Pesio Rata-rata Orang Beli Pesio Itu Karena Mobilnya Nyaman Nyaman Digendarai Dan Bundle Itu Oke Ini Nanti Kita Bajok Mbak Lewat Ini Saya Lewat Ini Jadi Ini Jalannya Enggak Rata Agak Naik Dikit Itu Wah Lumayan Ini Naiknya Sekitar 20an Senti Wah Tapi Masih Enak Ini Ground Clearannya Tinggi Ground Clearan Mobil ini Tinggi Jadi Kalau Mau Lewat Medan Jelek Pun Masih Aman Mau Lihat Mesinnya Yuk Ini Jadi Bukanya Dari Sebelas Kiri Bawah Dashboard Kiri Ini Ada Tarian Nah Ini Ini Penahannya Seperti ini Tarik Ke atas Dia Nah Ini Mesinnya 504 Simple Mesinnya Ini Agak Miring Miring Kesini Aguratornya Masih Asli Ini Zenit Dinamo Amper Juga Masih Asli Radiator Masih Asli Ada Tambahan Power Steering Sama Akinya Ini Ganti Aki Kering Mesin Bundle Jadi Ini Mobil Juga Terkenal Di Belahan Dunia Afrika Disana Ini Jadi Mobil Yang Bisa Menjelajah Sampai Ke Pelosok Pelosok Lewat Lewat Gurun Kenapa Disana Populer Karena Ini Mesinnya Cukup Tangguh Dan Ini Ground Clearance Tinggi Jarak Ke Tanah Tinggi Jadi Dia Bisa Lewat Medan Yang Jelek Tanpa Kendala Tapi Masih Tetap Nyaman Nutupnya Ini Kekurangannya Mobil ini Cuma Satu Ini Tangkai Weepernya Yang Kiri Hilang Jadi Ini Mau Dicarikan Yang Sama Seperti Ini Belum Dapat Minusnya Keseluruhan Overall Mobil ini Cakep Ganteng Dan Ini Atapnya Bolong Bisa Buat Bisa Buat Kampanye Nah Ini Mobilnya Coba Dada Dada Oke Gitu Guys Sedikit Cerita Tentang Restorasi Mobil 504 Ini Nanti Kalau Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Comment Di bawah Dan Follow Instagramnya Old Stars Garage Pake S Nanti Disitu Akan Kita Bahas Banyak Mobil Yang Udah Jarang Kalian Lihat Di jalan Terutama Di Area Kota Solo Oke Gitu Terima Kasih Outro Tengah